Indonesia sedang dilanda kabar duka yang datang dari ulama Syah Al-Jaber yang meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 pagi. Kabar meninggalnya ulama kelahiran Madinah tersebut terlihat langsung dari postingan Instagram sang sahabat Ustadz Ahmad Al-Habshi. Dilansir oleh seripoku.com, Ustadz Ahmad Al-Habshi tampak memposting foto berdua bersama Syah Al-Jaber. Dalam keterangan fotonya, sang ustaz mengabarkan kabar duka tersebut. Sebelum ditabarkan meninggal dunia, Syah Al-Jaber sempat mengunggah postingan berupa video di Instagram pribadinya. Tepat dua minggu lalu sebelum beliau wafat, Syah Al-Jaber menuliskan untayan kata soal tahun baru. Dalam postingannya, ia memperingatkan untuk jangan sampai membuat Nabi Muhammad SAW kecewa. Sebelumnya diketahui, Syah Al-Jaber memang sedang menjalani perawatan lantaran terinfeksi virus corona. Saat menjalani perawatan intensif, Syah Al-Jaber juga sempat dikabarkan kritis. Namun beberapa waktu lalu, kondisi kesehatan Syah Al-Jaber justru dikabarkan berangstur baik dan dinyatakan negatif COVID-19. Hal tersebut tampak diunggah oleh artis Tegu Wisnu beberapa waktu lalu. Dirinya mengunggah foto Syah Al-Jaber melalui akun Instagramnya pada selasa 5 Januari 2021. Tegu Wisnu memberikan kabar terbaru yang ia terima terkait kondisi kesehatan Syah Al-Jaber. Tegu Wisnu mengatakan bahwa Syah Al-Jaber saat itu tengah dalam kondisi semakin baik dan mengalami cukup peningkatan. Namun, sang aktor masih meminta doa kepada warganet untuk mendoakan kesehatan Syah Al-Jaber saat itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!